Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal'aqibatu lil muttaqin Walau udwana illa ala alzoalimin Wasalaatu wassalamu ala saiyyidil anbiya wal mursaleen Seyyidina wa maulana muhammadin ilmab'uuth rahmatan lil'alamin Wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa'at-tabi'in lahum bi'ihsani ila yawmiddin Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri Wa'hlu'l'uqda tam min lisani yafuhu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakeem Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Qul man kana aduwa li jibri'l Sidira A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul man kana aduwa li jibri'l Fa'inna hu nazzalahu ala qalbika bi'ithni Allah Fa'inna hu nazzalahu ala qalbika bi'ithni Allah Musaddiqan lima bayna yadayhi wa huda Wa huda wa bushra li'l mu'minin Man kana aduwa li'llahi wa malaiikatihi wa rusulihi wa jibri'l Wa rusulihi wa jibri'l wa mikal Fa'inna allaha aduun lilkaafirin Walakad anzalna ilayka ayyat bi'naat Wa ma yakforu biha illa alfasiquun Awa kullama ahadu ahadu ahadan nabazahu fariqun minhum Bel akhsaruhum la yu'minun Walamma jaaahum rasulun min'indillahi musaddiqun lima ma ma'ahum nabazha fariqun minal lezhin Ootu l-kitaaba kitaballahi wa raha adhuhurihim Nabazha fariqun minal lezhin Na'utu l-kitaba kitaballahi wa raha adhuhurihim Ka'annahum la ya'lamun Sadakallahu al-azhim Itulah beberapa ayat Yang kita masih dalam surah Al-Baqarah Daripada ayat yang kita mulai Ayat yang ke-97 Hingga seteru kepada ayat yang ke-101 Alhamdulillah Kita dapat tahu Melalui Al-Quran Yang Allah menceritakan Beberapa perkara Yang telah berlaku di zaman dulu Juga Berlaku di zaman Turunnya Al-Quran Di antara lain Ada sebelum pada turun ayat ini Dipanggilkan sabab nuzul ayat Nah Dia terkadar ayat turun itu Semata-mata turun mengajar Kadang-kadang turun ayat mengingatkan Ada pula turun ayat dalam menjawabkan soalan Ada pula ayat turun menolakkan syubahak dan kekeliruan Ini semua menjadi kewajipan Atas orang yang panah Yang bersih Wajib Kena tolak syubahak Nak jaga kesamaran dan kekeliruan Sahabat perkaraan ini Dia keluar di mulut orang alim Tapi alim mana itu Alim ulama Yahudi Dia maklumkan dengan ulama Usu Nah Lalu itu apa cerita Nak boleh ketua ayat ini Sebelum pada kita nak pergi kepada ayat ini Kita tengok dulu Sabab nuzul dia panggil Lalu itu kata ulama Tafsir Dia sebut Dia kata Telah bertanya Dia nak ajak sabab nak turun ayat ini Nah Sebelum pada kita nak pergi kepada arti ayat Telah bertanya Abdullah Ibn Suriyah Ini ada nama Suriyah Ini tulis dengan Sat Beginilah Nah Suriyah Nama apa? Nama Suriyah Suriyah Dengan Sat Nah Kalau perempuan panggil Suriyah Bukis Suriyah Suriyah Itu betul nama-nama itu Eh Itu dia pening Nama tak betul Baiklah Maksud nama kita Nama yang elok Nah Iaitu Suriyah Abdullah Ibn Suriyah Ini dia siapa ni? Iyalah Satu Ulama Yahudi Nah Dia panggil Habrun Terpun Hibrun Min Ahbaril Yahud Suriyah Suriyah Alim lah Suriyah Alim Dalam Pada agama Yahudi Dia panggil Hibrun Terpun Habrun Itu dah baca tu Walah hijabi khabarihi Kullu hibrin Ada yang dia baca Kullu hibrin Dia boleh lurah Haa Nah Dia bergegah Berceruh lah Oleh setiap ulama Yahudi Kata Oh nak wakil Nabi Kizam Haa Dia berceruh Dia tahu Bergaduh Kaluk lah Itu dia baca Walah hijabi khabarihi Kullu hibrin Haa Baik Haa Jadi seorang Hibrin Seorang Seorang Alim lah Daripada ulama Yahudi Nama Abdullah Bin Suriyah Apa ceritanya Telah tanya Akan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Haa Itu satu Satu kau Kata dia tanya Nabi sendiri Sallallahu Alayhi Wasallam Atau 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 sini Satu kau Kata Dia tanya Sayyidina Umar Haa Bagi Umar Dua lalu Tanya Akan Nabi Sallallahu Alhamdulillah Atau Tanya Akan Sayyidina Umar Radiyallahu Anhu Ya ada cerita Tiap-tiap Ada cerita Kita tengok Ini dulu Dia tanya Apa tu Tanya Daripada Mereka Tanya Tanya Ini Kedah Lurah Kalau Arak Sa'alah Kalau Sa'alah Hu'an Sa'alah Itu jemuhnya Tanya Kalau Sa'alah Muta'adidua Binafsih Sa'alah Minta Nah Bila Sa'alah An Ya Aluna Ka'anil Ahillah Maksudnya Tanya Ini Sepertulah Telah Tanya Tanya Akan Siapa Tanya Akan Nabi Sallallahu Atau Ini mana Satu Kawan Kata Tanya Akan Seenang Tanya Apa tu Tanya Daripada Mereka Yang Bawa Turun Wahyu Siapa Ia Daripada Mereka Cari Cari Nak Perlahi Cari Nak Perlahi Nak Balah Itu Orang Duk Dia Dia Tanya Nak Nak Kih Ya Orang Duk Dia Dia Tanya Nak Balah Bila Jawab Tak Tanya Aku Aku Jawab Dia Tak Duk Dia Cari Raga Melayu Tanya Siapa Yang Duk Turun Wahyu Kat Atah Muhammad Nak Dia Jawab Nabi Dia Cakap Betul Dia Cakap Betul Siapa Duk Turun Wahyu Kat Atah Muhammad Nabi pun Jawab Lalu Maka Kata Nabi Jawab Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Jawab Kata Iya Iya Itu Kelih Pada Mereka Yang Bawa Turun Wahyu Iya Mereka Yang Bawa Turun Wahyu Atas Aku Iyalah Jibra'il Dia Jawab Ataupun Jabra'il Yang Banyak Luah Boleh Belah Belah Nah Kita Masyur Jibra'il Dengan Jibri Kita Biasa Bawa Jibra'il Jabra'il Lepas tu Tak ada Ya Pula Jabra'il Panok Jibra'il Panok Jibra'il Lepas tu Jibril Jabril Banyak Lagi lah tu Baiklah Iya tu Jibra'il Dia buat Turun Apabila Dijawab Begitu Maka Kata Amdallah Ibnu Suriyah Takni Kata Kata Yang ni Kepada Nabi Sallallahu Ataupun Kepada Umar Dia kata Kana Yaitu Aduna Yaitu Siapa Yaitu Jibra'il Bawa Tura Wahyu Ke Atasmu Tuh Muhammad Itulah Aduwuna Gapak Aduwuna Seteru Kami Kayaknya Cekak Lepas Dengan Manusia Tak ada Hege Dengan Jibra'il Seteru Dia Cuba Nak Lawal Tengok Agah Agah Oh Agah Tengok Hmm Tu Dia Ngagajah Cuba Nak Lawal Oh Agah Tengok Tengok Haa Dia Tengok Tu Teru Kami Tu Jibra'il Teru Kami Bawa Datuk Azak Teru Teru Tengok Bukit Tengok Nenek Mayah Kami Jibra'il Tak Jekoh Putus Tali Perut Jibra'il Belakar Lepas Tepik Kepa Bumi Jibra'il Belakar Teru Kami Tengok 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 Ada Tak Ada Ngaran Allah Itu Haluh Tengok Bukit Sebesar Besar Jibra'il Cokah Bumi Kawan Nabi Lut Cokah Dengan Sayak Dia Naik Berapa Ibu Lekut Gerung Tengok Sombong Bahaya Kata Kata Lagilah Sambil Kami Tak Ikut Muhammad Sambil Kami Nak Beri Mengamu Tak Lih Sabah Ada Wahyu Tahmu Jibra'il Jibra'il Dia Bawa Zah Kalau Sekiranya Jika Ada Mika'il Jika Mika'il Jika Adalah Mereka Yang Mabawa Wahyu Kata Kau Kepada Mika'il Tak Apa Kata Dia Nascaya Kami Berimeh Sedap Dia Seperti Dia Pilih Dia Ini Tengah Dengar Sombong Kecat Lagu Ini Orang Perasa Kecat Lagu Kita Dengar Tak Sedap Dengar Sebab Apa Mika'il Bawa Wahyu Kata Kepada Mu Nascaya Kami Berimeh Dengan Mu Kerana Ia Ia Mika'il Itu Ialah Bawa Datang Yang Akan Kami Dengan Khizb Dengan khizb Apa khizb Kemurahan Ataupun Kemewahan Itu dia Kerana tanggungjawab Diwakil oleh Allah Ta'ala Bercarakan Kemurahan Kemewahan Ini Dengan Hujan Tugah Dia Tugah Dia Carakan Menuruh Hujan Bila Hujan Tugah Dan Tumbuh Tumbuh Sebab Dipada Hujan Salah Dia Bawa Datang Tumbuh Tumbuh Dan Pula Selamat Kalau Yang Mereka Bawa Tua Wahyu Kat Atas Mua Mika'i Kami Boleh Berimain Tapi Niji Beri Kami Nak Berimain Kamu Tak 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 Musuh Kami Allah Sombor Cakap Dia Maka Tak Kalau Dia Kata Begitu Maka Turun Uli Firman Ya Ta'ala Kul Ha Itu Ayat Nah Ini Panggil Sabab Nuzul Dia Panggil Sabab Nuzul Ayat Itu Dia Kih Lepas Itu Ada Kita Boleh Tengok Satu Lagi Dalam Arak Mengenai Dengan Sayyidina Umar Kata Atau Sayyidina Umar Kok Mana Cerita Begini Satu Kaw Kata Sakut Sayyidina Umar Ceritanya Wa Qila Inna Umar Binal Khatab Kana Namamar Ruhu Iliha Alam Dari Silyahu Jadi Sayyidina Umar Ada Tanah Dia Kata Kita Kapun Lepas Tanah Kebun Kehulu Sikit Maka Dia Uleh Lepas Tanah Dia Lepas Kita Lepas Agar Kita Dalam Kebun Kita Lepas Lalu Gimai Lalu Kapun Yahudi Kadang Medinah Ramah Yahudi Bani Nadir Bani Quraizah Bani Qainu Qa' Lepas Lalu Kapun Yahudi Maka Dalam Kapun Yahudi Dia Ada Madrasah Pak Mengajarlah Madrasah Dia Ada Maka Umar Bila Dia Lalu Pergi Kepada Kebun Dia Patah Balik Kadang-kadang Bila Lalu Pergi Dia Beradu Dia Beradu Di mana Dengar Mengajar Dengar Umar Beradu Dengar Dengar Mengajar Dengar Lagi Kebun Kadang-kadang Kalau Kelik Berarti Pula Betul Berarti Pula Bila Tahu Masa Dia Mengajar Dia Beradu Cerita Bahkan Naya Jelisu Ilaihim Waya Sema'u Kalamahum Umar Dengar 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 Wala Umar Ini Khalifah Umar Ini Tak Mudah Satu Nah Itu Masa Tak Dengar Khalifah Lagi Maka Maka Berkatalah Mereka Itu Yahud Pada Satu Hari Dia Kata Napa Umar Tuduk Bahag Dia Mereka Mereka Mengajar Dia Nak Sangat Ke Umar Iman Singa Boleh Singa Sekar Lagi Puji Umar Dia Kata Ma Fih Ashabi Muhamad Tidak Rasulullah Fak Dia Tidak Ada Sahabat Sahabat Muhamad Tak Tak Dah Sahabat Muhamad Lebih Kasih Kepada Kami Mung Lah Umar Mung Lah Kami Kasih Mung Dia Kata Kami Tunggu Nah Pada Akau Kami Nak Nah Ket Akau Kala Kau Boleh Jadi Orang Kami Kau Bila Kita Ajak Dia Macam Umar pun Jawab Dia Maksil Fahil Yang Maka Umar Cenderung Dia Umar Dia Cakap Betul Benar Juga Fakala Umar Umar Kata Wallahi Banyak Sini Mereka boleh Dia Kenyuk Misah Wallahi Ma Ataitukum Lihubbikum Demi Allah Aku Duk Mari Sama Lalu Singgah Tempat Muda Mengajar Bukit Aku Datang Kek Kamu Kana Kasih Kemu Oh Selalu Umar Allah Kek Kek Benar Nida Ya Kek 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 Tak Kek Kek Sohbak Muhammad Kek 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 Aku dah masuk atas kamu Lalu-lalu masuk Dan mengajar aku dah masuk-masuk Supaya nak bertambah Aku nasibah lebih cerak lagi Pada pekerjaan Nabi Muhammad Aku nak dengar Aku nak kata lagu mana Nak dengar Nak tengok sendiri Aku dah dengar khabar Nak dengar Boleh mengajar pulak Itu baik hal ini Apa kamu kata Aku nak bercerak Bukan aku dah syok Agama aku Kata dia Allahumma Dewa arah asarahu Fi kitabiku Aku dah dengar denganmu Dah mengajar Dah baca kitab Taurak ini Supaya aku nak dengar Lagu kitab Taurak Merayatkan pohon sebenar Tentang Nabi Muhammad Jadi dengan Yang kamu dah bawa Supaya dah dengan kitabmu Itu Umma kata Itu kurang gitu Haa habis Bila Umma Wibrah itu Terkejut Terkejut Dia kata Boleh kita ada Umar ini Bila kita rasa Yang Umar ini Ada atas itu Sekarangnya Bila Umma Wibrah itu Terkejut Bila dia pusing Cerita lain Fakalu Lalu mereka itu Kata Ail Umar Siapakah Tuan Sahabat Muhammad Yang dah bawa Mari wahyu itu Haa Haa Terkejut 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 Jadi Tahu Bih Rosya kami Haa Jibreel Dua orang Dua orang Setelah kami Saat itu Wahyu Sahibu Azabin Wahkhiz Bin Wahshiddah Dan bahawa Sejibreelah Itu Yang punya Azab Azab Kata Nenak Kami Dulu Pada Gela Druk Bawamin Kepau Bawamin Jibreel Belakur Kerja Jibreel Setelah kami Apa cerita saat ini Itulah Baktub Malam Kata Nak turun Ayat Nini Kih Abdullah Bin Suriyah Dia Tanya Nabi S.A.W Itu satu Kaw Satu Kaw Kata Tanya Umar Cerita Umar Tak Boleh Kita tahu Lapa hari Cerita Itu Baru Kita masuk Ayat Bila Begitu Berlaku Allah Menurunkan Ayat Qul Kata Ulihmu Ya Muhammad Khitab Ke Nabi S.A.W Kata Ke siapa Ke dia lagi Lahum Bagi Mereka Itu Bagi Al-Yahud Namun Kata Umar Mereka Itu Kata Gini Barang Barang Siapa Ia Adalah Ia Bersteru Bagi Jibri Tak Tak Selalu Tak Kali Sebut Jibri Seteru Maka Ayat Sebut Bagaimana Dia Kata Siapa Siapa Adalah Ia Besteru Buat Bermusuh Bagi Jibri Maka Fainna Hu Maka Naklah Mati Ia Dengan Duka Cita Ini Ulamak Kedir Jawab Bagi Syarak Kalau Maka Man Syartiyah Bila Man Syartiyah Dia Tak Mereka Kena Ada Jawab Barang Siapa 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 Yang Nak Erti Dia Kena Ada Jawab Dia Maka Jawab Dia Mahzuh Maka Naa Dua Lijibri Lak Barang Siapa Adalah Ia Besteru Akel Jibri Jawab Nya Fal Yamuts Ghaizan Itu Alamud Kedir Sini Kata Maka Nak Mati Ia Ia Barang Siapa Berseteru Ke Jibri Matilah Ia Dengan Duka Cita Mati Kering Gitu Siapa Berseteru Dengan Jibri Nak Mati Ia Dala Duka Cita Itu Sahabat Tugas Jibri Tugas Tugas Tudah Dia Muak Setu Dengan Dia Mati Laki Itu Sebab Apa Fainahu Ini Apa yang Maksud Atta Ilak Maka Bahawasanya Fainahu Nazalahu Maka Bahawasanya Ini Kerana Bahawasanya Jibri Itu Telah Bawa Turun Ia Kitab Itu Ini Telah Bawa Turun Ini Telah Bawa Turun Ia Ngaji Kata Nazala Pa'id Dhamen Mustathihua Telah Bawa Turun Ia Ia Jibri Akan Ia Apa Ia Quran Ia Tafsir Ia Badal Di segi Ia Jibri Telah Bawa Turun Ia Akan Dia Akan Quran Itu Bawa Turun Ala Kalbika Atas Hati Engkau Kan Nanti Sebut Hati Tak Kata Atas Engkau Selalu Biasa Itu Tanya Iyalah Allah Ta'ala Telah Menurut Ia Atas Engkau Muhammad Di Sini Atas Hati Engkau Bapa Suara Sebut Hati Nak Nyatakan Bahawa Hatilah Tempat Sipat Ilmu Di sini Lube Dalam Dada Kita Ada Jantung Dalam Jantung Punya Sir Segala Rasia Di Sipat Dala Itu Hal Yang Yang Izin Dia Boleh Masuk Turut Salari Tali Darah Kita Dia Boleh Masuk Dalam Kita Haa Masuk Salari Darah Dia Boleh Gih 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 Nenok 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 Tapi Tengkai Tak Izin Nenok Tak Nenok Sampai Itu Pun Kerja Dia Sekadar Kita Lalai Tapi Kita Banyak Zikir Dia Tuhundur Apabila Bagi Khanas 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 Tuhundur 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 Boleh Tuan Lalai Dia Masuk Peranggan Pencuri Peranggan Orang Dia Masuk 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 Cerah Itu Curi Masuk Cerah Curi Itu Cipta Dia Masuk Cara Percuri Tuan Lalai Ya Kosa Jaga Zikir Ya Hundur Jaduk Dada Sudut Sudut Dengan Kulub Hati Hati Mana Jantung Itu Daging Dala Sepadal Pala Kita Naikkan Pala Seperti Pala Dalam Pala Ada Dua Biji Mata Dari Biji Mata Ada Sakut Dengan Sipak Basar Ini Boleh Teruk Napak Bukan Sipak Biji Mata Telinga Ada Simak Lubai Telinga Dalam Lubai Telinga Ada Sipak Samak Ini Boleh Tidak Dengan Nah Dalam Hidun Kita Ada Sipak Syum Pencium Itu Boleh Tidak Bawang Busuk Harun Sedak Bawang 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 Perak Bawang Bawang Dalam Lidah Kita Pula Allah Tengah Jadi Sipak Lauk Perkecap Perasa Ini Boleh Kita Lidah Masa Masa Pedah Nah Lepas Itu Di Seluruh Anggota Kita Selain Pada Bulu Rambut Jadi Mas Penjabat Setupak Tepuh Oh Panah Tubuh Oh Kasak Tubuh Itu Ya Allah Tengah Maka Di Sepalik Itu Pula Dali Dali Mata Kepala Telinga Buat Kepala Dalam Jantung Hati Hati Mana Jantung Ada Juga Mata Ada Juga Telinga Situ Mata Hati Mata Kepala Nampak Bawang 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 Nampak Bawang 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 Jadi Siata Tengah Izin Dia masuk Masuk Dalam Kita nak Menyuguh Masuk Dalam Dia masuk Boleh Masuk Boleh Dalam Tapi Tengah Tak Izin Boleh Lepas Tengah Bawang Bawang Yang Nak Kep Pada Haga Selain Usaha Cara Zohi Ini Kep Kep Sekali Kita Kep La Ilaha Ilan Allah Dia ada suka Otomatik Kata 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 Sebut Nama Allah Lagi Pula Saya Kata Karnas Dia Terhundur Maka Tak Kala Allah Ta'ala Sebut Kau Dengan Kata Biasa Dia ada Sebut Alaikah Allah Telah Menurut Atas Kau Muhammad Tak Sebut Hati Tati Menurut Atas Kau Jibrim Yang Baca Dia dengar Perhat Dia panggil Turun Atas Kau Tapi Sini Kau Turun Atas Hati Engkau Yang Penting Hati Dia Itu Panggil Akal Panggil Sekaligus Itu dia Kerana Jibri Dialah Bawa Turun Ia Akadiyah Atas Hati Engkau Jibri Bawa Turun Mata Jibri Mana Boleh Panak Panak Menurut Saat Itu Bawa Turun Ia Dengan Izin Allah Dengan Suruh Allah Arti Bila Demo Tidak Berseteru Dengan Jibri Atas Alas Tadi Arti Hakikat Demo Berseteru Dengan Allah Hati Kata Sombor Nya Berani Sebut Lagu Tuh Walaupun Tata Aku Musuh Dengan Allah Tak Kata Musuh Jibri 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 Sabah Petugas Allah Tata Latih Dia Dia Turun Ayat Apa Dia Allah Tata Suruh Dia Sombor Yang Kata Aku Seru Aku Sombor Kita Boleh Dengar Bentuk Sombor Macam Ni Kita Jangan Berkecek Jadi Sombor Nah Kita Berkecek Sombor Saya Saya Dekat Akhir Hundo Bila Aku Kau Lain Tak Baik Tapi Berkecek Aku Tak Dengar Sombor Itu Buk Malah Kita Masa Tak Lagi Sombor Tak Lagi Itu Itu Dia Hal Keadaan Musaddiqan Lima Baina Yadai Ambil Suka Hal Keadaan Iya Hal Pada Kata Apa Dia Barang Yang Bawa Turun Hal Keadaan Yang Quran Yang Dibawa Turun Jibril Hal Keadaan Membenar Bagi Barang Yang Antara Hadapannya Apa Hadapan Barang Yang Telah Dibawa Turun Maksud Barang Yang Dihadapan Barang Yang Dulu Kerana Korah Kitab Akhir Sekali Bukan Nabi Kita Akhir Akhir Sekali Sallallahu Sallam Kitab Akhir Akhir Sekali Nisbah Dengan Kitab Kitab Lain Kitab NG Dulu Nabi Insya Zabud Dulu Lagi Pada Insya Nabi Daur Taurak Dulu Lagi Nabi Musa Dan Lain Yang Sebut Nama Sani Ada Lagi Suhuf Belum Taurak Dia pakai Suhuf Dan Sebelum Pada Musa Suhuf Nabi Ibrahim Dan Suhuf Lagi Idris Suhuf Bagi Syis Ada Raya Adam Ada Suhuf Itu Kitab Semua Kitab Semua 104 Buah Haa Itu dia Allah Menurut Halka Kitab Kera'ah Yang Jibri Bawa Turun Musaddiqan Yang Membenah Bukan Yang Mendustaka Kitab Dia Haa Kitab Kera'ah Memang hidup Pakit Bohong Kitab Dia Boleh Sedih Dia Mereka Bohong Hak Kita Sedih Hak Kita Dari Allah Tak Mari Membenah Membenah Taurah Tuhan Musa Itulah Sebenar Dari Allah Tapi Punah Itu Mereka Ubah Dia Ubah Itu Lagi Pulanya Musaddiqan Limah Bain Yadaihi Membenah Barang Yang Dia Hadap Antara Hadapan Ini Barang Yang Sedulu Daripadanya Dulu Pada Kitab Quran Gapa Itu Barang Dulu Daripada Taurat Dan Injil Hatta Kitab Dulu Belakar Quran Membenarkan Lagi Pula Wahudan Wabush Ranil Mu'minin Dan Menghidayah Kitab Menurut Tamu Tuh Muhammad Tidak Menghidayah Apa Hidayah Sini Hidayah Mana Menunjuk Tunjuk Jala Citan Panggil Ada Panggil Cinek Panggil Kan Banyak Tengok Bahasa Kita guna Sekali Katalah Lagu Maksud Satu Dia Panggil Hidayah Kalau Arab Panggil Hidayah Dengan Mana Dilalah Semata Mata Tunjuk Jala Semata Mata Raya Jala Jala Baik Begini Jala Buruk Begini Supaya Kita ada Nasihat Kesehatan Jala 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 Kalau Mereka Jadi Kena Jala Lagu Satu 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 Kalau Tak Tinggal Satu Mereka Ini Jala Silap Salah Mana Jala Kata Salah Kurai Pula Dengan Alas Nampak Nampak So Kalau Tunjuk Lagu Itu Umum Sipak Makhluk Sipak Dengan Masalah Kata Usaha Itu Hidayah Adapun Hidayah Hidayah Dengan Maknasa Lagi Taufik Beri Kuasa Boleh Menerima Itu Tak Kecuali Allah Itu Allah Ta'ala Kata Sesungguh Kau Muhammad Tak Boleh Hidayah Akal Orang Kasih Itu Yang Nabi Duk Duka Cita Salah Di Atas Mati Apak Menakir Abu Talib Mati Tengah Mucat Dia Duka Cita Kenapa 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 Soalnya Bapak Dia Belah Dia Dikecil Lepas Pada Meninggal Nenek Tengah Abu Talib Siapa Kebesar Dia Siapa Kepandang Kerja Dia Siapa Menikah Kawin Dengan Khadijah Apa Caranya Abu Talib Belakar Sampai Dia Dilatih Jadi Nabi Sallallahu Sallam Orang Duk Pengaruh Duk Abu Talib Duk Jaga Orang Tak Pani Nak Buat Kenal Nabi Duk Cerita Sallallahu Ingat Jasa Baik Dia Tapi Nenek Apa Boleh Nak Sepan Talib Supaya Tak Kenal Tak Muka Janji Dari Allah Mati Atas Iman Baru Syarga Sekolah Dosa Lepada Kupur Dia Boleh Sanggut Lagi Kupur Jadi Rengen Sikit Rengen Sikit Kalau Kata Azab Berat Nasbah Dia Nasbah Persing Renah Sikit Tapi Azab Tak Azab Bila duka cerita Allah Menurunkan Ayat Sesungguh Eh Muhammad La Tahdi Akau Tak Boleh Hidayah Kita Dah Hidayah 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 Situ Kena Pakai Mana Akau Tak Boleh Nak Beri Taufik Apa Beri Taufik Akau Tak Boleh Beri Orang Terima Mungkin Tak Boleh Berkerja Tetapi Allah Hidayah Beri Taufik Siapa Dia Kandak Kalau Belawai Dengan Musuh Taufik Taufik Udah Beri Khalid Iqrimah Anak Abu Jahat Beri Abu Sufyan Sediri Terborok Kepala Lepas Mati Abu Jahat Beri Beri Allah Beri Kijam Bani Kasih Sangat Kepala Tak Boleh Beri Hidayah Raya Raya Jalan Tunjuk Dia Tengok Sabih Pak Menakir Dia Bila Suruh Mengucap La Ilaha Ilallah Dia Kata Aku Yakin Agama Anak Menakir Aku Bawa Agama Yang Betul Dan Menang Dia Yakin Tapi Apa Dia Tak Kata La Ilaha Ilallah Pala Kurih Asyadu La Ilaha Ilallah Janji Tengok 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 Kata Sekiranya Kalau Tidak Ada Kecelaka Tak Tak Takut Berlaku Kecelaka Perjani Nanti Aku Kata Ketengkot Tengok mana-mana orang ramak janji ini salah besar walaupun ada berjani damai, dia kena tunai janji dalam masa berapa hari kena tunai janji kalau pergi langak, dia menyalahi janji maka dia berjanji dengan puan abu-abu dalam Mekah orang-orang awusu dalam Mekah, dia berjanji dia tak akan tukar agama tapi ini anak nakai aku, aku mesti jaga aku tak boleh tengok nyanyi anak nakai aku, ini bela atas nama korga bela atas nama korga, dan lagi darah terakung tapi dia tak tahu tu je tapi terima, aku tak terima, sahabat kalau aku terima penyanyi yang rusak hantinya kata, kalau aku tidak takut dicelar orang-orang janji, aku kata tapi aku yakin bahawa agama yang dibawa oleh Muhammad sebenar dia kata, kau tu boleh itu yang takkan nakki, Nabi pun s.a.w. bila dengar ayat tu juga tak apa makna tugas kita hanya kewajib payh, menyapai saja kewajib payh kita hurai, kalau tak payh, hurai musikir hurai keliru, menerang itu kerja boleh timah, tak boleh timah bukan kerja kita lepas tak ada pelapa dia yang letihnya nak ajar orang-orang turut kita letihnya itulah sahabat itulah daripada kita mengajik agama kita niat satu nak menghilangkan kejahilan kita nak baikikan hati kita berbersih hati kita ikhlas kerana Allah baikik hati, lepas tu orang turut tak turut soalan orang nak celor, orang nak cici harimu hidup kita ni dah nak ke orang nak jadi orang turut kita haa terletih tu lepas tak turut haa siapa beri benda apa tu nak beri orang turut kita tak ragilah aku tu lepas tak turut pun buka kanan tu kanan kita haa itulah jadi Allah tu haa tu berada Allah Islam dia ajar habis bak akidahnya itulah yang ayat ni turun hari tu siapa buat memusuhkan Jibri atas alasa Jibri bawa turun apa dia tu wahyu ke atas Nabi Muhammad s.a.w kerana dia sedih di atas Jibri lah dia bawa azak apa itu mereka itu hey semua tu bukas mata Jibri Jibri tak kuasa tak kuasa kalau tu saya tak suruh nah dia tak kuasa dengan tak izin Allah tak maklum dah semua makhluk mana kuasa haa kekaknya begitu itulah banding macam wayang dengan dalang tu wayang mana boleh berjalan sendiri baca tak terbisa dia situ apa cerah apa gelap pun tak kata tak cekor situ tekan dah lepas cabut tu bergerak barulah kita orang menengok nampak berjalan kenyuk uluk berkecap dengan soro siapa itu terlupa ke dalang nampak ni tak kata siapa jadikan masal bila temui siapa dia kecap besar tu samak dah jadi jadi samak itu jadi masa terlupa kita bila terlupakan Allah dia berasa makhluk yang berlaku kita buat apa berasa kita berjaya apa berasa kita hatulah ta'ala saya kita dia buat nak kak ni boleh kak lain nak kak ni tak jadi jadilah kak lain kita eh apa apa kita ingat Allah kan pelak tidak tak pelak sekali kan pelak siapa siapa mari satu Allah kalau ketik tak ketik kau teruk aku kata Allah apa lagi teruk tu dia lagi pulak wahudan hidayah petunjuk daripada sesat lagi wabushro dan menyukar dengan syurga atau busro menyukar dengan syurga lil mu'minin bagi segala orang mu'minin ni dia panggil nak rak di atas Yahudi tengok teqah hudan wabushro lil mu'minin kalau itu hudan wabushro lil mu'minin hudan dengan makna apa dengan makna beri taufiq untuk Allah ta'ala lagi pula busro bagi orang mu'minin ada bagi orang kafirin bukan busro azab beri taufiq berapa tak kata dengan ayat lain hudan linnas nah sini lil mu'minin busro lil mu'minin di lain lalikal kitab la raiba fi hudan lil mutaqin patah ayat lain pula syahrul ramadhan allazhi unzil fihil quran hudan lin nas nah nak perhati makna dia hudan dengan hidayah tunjuk jalan jalan ke syirga jalan ke neraka sahabat nak sampai situ syarak begitu mana hudan mana mata mata tunjuk ada pun sini hudan hudan mana beri taufiq sebab itu kita boleh beri mer ini bekas mata kita kita kena syukur gembira kerana janji Allah orang mu'mi mati tahiman janji dia serga gembira busrah busrah menyukur dengan serga tak namun 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 ada namun perempuan pun banyak namun hudan apa itu benuk sikit nurul hudan nama apa nurul hudan lepas itu panggil dah sahaja busrah nama malak kata busrah taknis kalau lelaki tak tak nama busrah itu anak jatah 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 kalau jatah dia kena bashir bashir itu jatah musrakah busrah itu mu'annas tapi panggil sero panggil sero apa nama sero allahu nohab itu dia baiklah sambung lagi Allah ta'ala kata lagi ini kiraat kita kiraat Abu Amrin baca dengar mikal macam kita ada pun nafek dia baca wajib berilah wa mikailah macam itu mikail dengar tak ada iya apa tu kurak-kurak tujuh lagi lebih lagi baca mikailah apa yang tersebut mikail banyak kalau orang tu tapi sini ayat ni dari kiraat kita baca baca dengan mikal jibri mikal kejut kau dengar mereka apa mereka 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 apa tak apa mereka tengoklah kiraat ni itu dia ini kiraat lain baca wa mikailah fa'in nah suka juga hak tadi hak tadi setengah kiraat ibnu kathit dia baca makana adu wal li jabri lah baca itu hamzah kisah ni baca li jabra ilah tadi ini kalau kita nak kata kalau nak kacak lagi baca lagu tu macam nak makana adu wal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibri la wa mikaila fa'inna Allah tak keringah tak kena macam kita kita dah tak kena tak kena apa tak kena dengan riwayat kita kita dah baca riwayat hafaz daripada kiraat asim baca dengan wami ikal kena kena dengan riwayat kita dia baca wami ikal eh tak kena tak kena dengan riwayat kita riwayat baca gitu itu kalau pakai cik mazhak kita mazhak syafi'i baca kunuk subuh perhukum sunat abak padam kata bid'ah tak kena tak kena apa tak kena masyarakat syafi'i kalau kena masyarakat hanafi bid'ah kena 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 hanafi ni gaul higu gitu kena higu baca kena wajib berilah wami ka e lah tak kena tu kena kena itu lah tiba nampak nak kena kena garis berada lak kena tak lak kena rato gitu nak kena main kena perik main bola buah tubik pada orang perik kena cembak lagi Kita ada perik dalam alih bawah, Kita ada perik dalam alih bawah. Kita ada perik perkali dah. Ini sepatu kecepat agama lagu tu lah. Kalau nak kecepat masalah, ikutlah. Nak kecepat masalah mana? Kalau kecepat masalah, masalah apa? Tak ada masalah. Tak ada hal tak nak kecepat mula dah. Tak ada padel, luar mana lah. Hari berlaku, dia. Dia ada kek dia dah. Akhirnya, apa sepatu? Kita nak baca riwayat mana? Kita tahu riwayat banyak. Kita tahu riwayat apa saja. Baca lah ni. Maka na'adu wa lillahi wa mala'ikadihi wa rusulihi wa jibriila wa mikala fa inna Allah. Tak ada siapa akhir. Walakalita bila, mana kepala mereka? Dia bila jibro'i mikal. Eh tak ada bila jibro'i mikal. Nak bila tau? Orang sebut mikal. Gapur mikal. Ini cara menghadir dah. Nabi faham begitu baru tak jadi bergaduh dengan orang. Barang siapa yang adalah berseteru bagi Allah. Tadi letak di berseteru dengan jibri. Siapa berseteru bagi Allah. Wa mala'ikadihi umunya. Dan segala malaikatnya segala malaikat Allah. Wa rusulihi. Dan segala rasulnya rasul Allah. Ini yang menunjukkan apa? Bila dia juga berlahir dengan satu rasul. Pada makna semua rasul. Macamlah. Tak bermain dengan Nabi Muhammad. Juga berlahir dengan Nabi Muhammad. Pada makna dia mahu dakwa berlahir dengan siapa? Berlahir dengan Isa. Tak dengan Isa pada orang tak bermain kau. Berlahir dengan Musa. Tak dengan Musa pada orang tak bermain kau. Sebab? Sebab kalau sungguh-sungguh berlahir dengan Isa dan Musa. Tak bermain dengan Muhammad. Haa. Ya dia lazim. Kedah kita. Al-Mutalaziman. La-Yanfaqah. Dua perkara yang berlaziman tak boleh asing. Tak percera tangga dia panggil. Tak percera tangga. Haa. Kita akan bermain macam ni. Umala ikatihi. Wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Satu rasul pun tak ada ucap. Nah. Dia mahu dak bagi rasul. Bagi rasul. Bagi mereka. Allah. Haa. Haa. Maka Allah Ta'ala kata. Siapa berseteru dengan tersebut. Lepas tu main khusus. Dan Jibra'il. Dan Mikail. Haa terjemah tak apa lah. Tak ada kata dan Mikadak lah. Haa terjemah. Dan Jibra'il. Dan Mikail. Ni ambil hak besok kita duduk panggil. Nah. Kita mengaji pula sekali lagi. Tak ke Jibra'il. Mika'i dah masuk dalam kata orang malaikatihi. Tak. Masuk dah. Ini satu bagai ilmu balarah dia panggil. Min idfadiyah. Min atfil khas alal am. Sedekah siapa-siapa berseteru bagi Allah. Dan berseteru bagi segala malaikat. Tak masuk dah Jibra'il. Tak Jibra'il. Masuk dah. Pada yang dia sebut semula. Dan Jibra'il. Dan Mikai. Sebab apa tu. Ni kan nak yang terkelebihan dikala dengan malaikat. Ni buat ketua-ketua. Sebut semula. Supaya kita misalkanlah. Kita pergi jeput ke Duri. Haa. Mula-mula kita pergi tu. Adalah 20 hari ada masjid. Nah. Kita email katik dah belakang bila dia. Kita pergi hamari ni. Nak jeput semua. Mana ada dalam masjid ni. Berapa puluh hari semua ada ni. Haa. Dua puluh, tiga puluh. Katakanlah. Ratuh ikutlah. Nak jeput silekai ke rumah lah. Haa. Pada jenis sekian. Semua tu minta silekai ke rumah. Dan tu email dia ni. Tu bilang dia tu. Tu katik dia tu. Takut AJK pula tak puas hati. Dan semua makan-makan dia tu. Ya sahabat ni dia butut-butut sekali ni. Buat borang dia tak pergi lah. Temen tak ada apa-apa ke dia. Tak ada kena. Eh tak ada kena. Haa. Kemarin macam dia mahu pergi doyak masjid. Haa. Rakyat semua tu. Dia tak masuk oleh semua dia. Mungkin dia butut sikit kan. Haa. Kena sebut suku dia. Haa. 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 Dia ada doyak apa kita. Haa. Lalu tu doyak suku tu. Haa. Semua mana ada dalam majlis ni selekai aku mahu pelaku ni. Esak sikit-sikit je. Haa. 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 Masuk lebih lima waktu. Sebut semula. Dan salah wusta. Mana salah wusta? Kata setengah asa. Kata setengah subuh. Dan lain banyak-banyak lagi. Takkan masuk dah. Rala kata ala salawat. Masuk dah. Sebut pula. Dia menyebut dia nak ada lebih pada hal lain. Itu dia. Jadi cara jalan uslub Quran ini. Dia ajar. Di segi jalan yang pakai cek pun. Dia ajar cara. Lepas tu ulamak mari bercara. Ini pakai cek balaga ni. Dia panggil. Nuktah dia. Cara adalah. Ilmul ma'ani. Ilmul balarah. Itu ilmu saya gunakan Quran. Baik. Jawab apa tu? Siapa-siapa begitu? Maka bahwasanya Allah Ta'ala tu. Seteru bagi segala orang kafir. Orang-orang kafir. Sini pun satu perhati juga. Dada ilmu. Dada ilmu balarah. Tepat Muqtadah Zuhir nak katakan. Maka na'aduwa lillahi wa malaikatihi. Fa inna Allah aduwul lahum. Nak lagu tu? Kalau nak ra'in apa man? Aduwul lahum. Rajak keman. Ataupun ra'in makna. Aduwul lahum. Siapa-siapa yang berseteru. Aka Allah bagi Allah. Segala malaikat. Segala rasul. Jibriah dan Mika'i. Maka bahwasa Allah tu berseteru. Bagi mereka itu. Tak kira? Muqtadah Zuhir nak gitu. Tapi tak Allah tak kata. Tak kata. Aduwul lahum. Aduwul lil kafirin. Ha tu. Dia panggil. Al-Izhar fi maqamil mudmar. Tempat ni sepatutnya terbuk dengan doming. Mereka itu klip pada mereka tadi lah. Tapi tak. Seteru bagi segala yang kafirin. Nak rakyat kata selain pada Allah. Terseru bagi mereka yang seteru tadi. Mereka ni juga rupu. Dia panggil. Dia buat seteru dengan basuh. Jadi kalau tak aduwul lahum. Tak kerti kita dah. Ha ni. Aduwul lil kafirin. Ha ni Quran ni. Itu dia nabar lahrah dia ni. Ha dia panggil. Al-Izhar fi maqamil mudmar. Pekadahnya. Iaitu nak mzuhirkan sifat. Orang yang berseteru dengan mereka ini. Mari sifat kupu. Paduk kupu dah. Kau bertambah kupu. Bertindai-tindai lah. Ha. Allah. Ini bila tu dengar ayat-ayat macam ni. Allah kita ni masak. Tak ada kena terima kasih lah. Banyak ni mak dah bagi dah. Ha ha. Dia ada iman setiap saat. Habis itu. Itu diantara dua ayat. Beri jawapan di atas kesombongan Ibn Suriyah tadi. Pada asa cerita situ lah. Lepas tu mari daripada Quran. Al-Ibratu bi'umumin lafzi. Quran dituruhkan. Jadi pengajaran dengan secara umum. Mana siapa-siapa sombong begitu. Tawbatlah. Nah jangan ada lah lagu tu. Itu perangai ni perangai tak elok. Nabi SAW selain daripada dia ajar hukum. Selain daripada dia ajar akidah. Juga dia tunjuk akhlak yang bagus. Nah. Akhlak dia tu dia layar. Orang mariwala. Orang tu bersetuju dengan dia. Dia layar baik. Dia layar baik. Mana asal harimu lah. Dia nak makan dia. Nak itu dia tu harimu. Dia layar senantiasa layar baik. Oh masya Allah dah. Al-Quita kak. Hmm tak hadu. Tengok juri-juri mata. Gitu lah. Baiklah. Kalau kemana pun itulah dia Al-Quran. Selain daripada kita bahaya lebih kurang. Dan lapar dia. Kita jadikan amat ibadat. Saya ingat sahabat datang pada hari. Hadis kita baca Quran. Asal kita kena dengan kakadah. Walaupun tak tahu makna. Sedikit pun tak tahu makna. Tapi betul di segi baca lapar tu kakadah. Hati ikhlas baca. Jadi dia kena sesuatu dunia. Waktu pahala satu huruf sepuluh kebajikan. Dia ingat satu huruf sepuluh kebajikan. Apa? Seayat dia kata apa huruf? Itu seayat tu. Nah. Satu kebajikan menempatkan sepuluh. Ganda dia tu. Tiga huruf tiga puluh. Alif, lam, mim. Nampak tadi tiga huruf ya tu? Nah. Tapi boleh tiga puluh kebajikan. Bila kita pahal lagi ketik lagi. Kita baca dia pun boleh. Ini pada kita mengaji. Tafsir pun kita baca kera. Bahasa nak pergi kita tengok. Nah. Itulah cukup dulu nampaknya. Walakad anzalna ilaika ayatin bayinat. Wallahu'alam.